Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, good evening everyone. How have you been for this evening? Halo Miss, I'm fine Miss. Yeah, I'm fine Miss. Oke, thank you Lam Sinar and Kurniawan. How about the others? Are you okay juga? Are you okay? Oke ya, excellent ya for today. Thank you ya for today. You can join into our seven meetings before we join for our meeting for next week. And for today, as I divided last week, for today is second turn for second group to present about their topic, about their material. The topic is about concordance and agreement. And the member of group for today is Kurniawan Lahagu, and then Perdi Gule, and once more Andreas. Oke. I think it's okay if we start the presentation now ya. and Kurniawan here, I'll make you into, become a host ya. You can share your screen ya, and then you can start your presentation now. Thank you. Yeah, Kurniawan and Perdi, you can start your presentation now. Thank you. Oke, Miss. Oke, Miss. Yeah. 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 Terima kasih. 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 Subject Verb Agreement Jadi disini untuk sampelnya Subject Verb Agreement ini seperti contoh yang tadi yang saya bilang Kita kembali ke rumus Disini kalau dia is Kita menggunakan is was Kita perhatikan disini Sampel yang pertama She is a student Kami sudah memberikan keterangan disini bahwasannya Dia adalah Dia itu menandakan dia perempuan Dia perempuan yang menandakan berarti sendiri Yang artinya berarti tunggal Singular Jadi kita bisa mencocokkan Kalau dia tadi kita memakai tunggal Otomatis untuk penambahan To be pada si Berarti dia memakai is Oke Disini ya She is a student Itu berarti plural Begitu juga dengan contoh yang kedua They are student Itu menandakan plural Culer Kenapa? Nah disini karena day Day ini ya Day ini Menandakan mereka banyak Jadi artinya mereka Mereka itu lebih dari satu Ya Otomatis karena mereka lebih dari satu Ya secara logika pun kita pasti berpikir Itu adalah bentuknya banyak Itu bentuknya jamak Oleh karena itu kita memakai R Ya R Jadi contoh berikut Ya Disini kita menggunakan Disini contohnya ada My son My son runs quickly Ya My son runs quickly Jadi subjeknya disini adalah Ini ya Ya subjeknya Jadi dia kepunyaan saya maksudnya ya Jadi My son runs quickly Kenapa? Jadi Disini Karena Kita kembali lagi ke rumus Ya Ke rumusnya atau Sesuai dengan peraturannya Kalau dia kata kerjanya Di predikat tunggal Kata kerja kita tambahkan S Ya Atau ES Nah disini Kata kerjanya adalah run Ya Run Otomatis kita tinggal penambahan ES Eh sorry Penambahan S Ya My run My son runs quickly Jadi dia itu adalah bentuknya Tunggal Oke Sebaliknya My son Run Quickly Nah Apa bedanya Dia ini plural Jamak Ya My son Run Quickly Jadi kita kembali lagi ke sini My son Run Quickly Jadi Ini Subjeknya Kata kerjanya Kata kerjanya Ya Jadi kita Jadi kita tinggal menambahkan S Pada Sun Ya Pada Subjeknya My son My son Run Quickly Itu bentuknya Ruler Oke Kita lanjut Jadi disini Ada lagi Subjek Untuk menerangkan Subjek Corrupt Ya Jadi disini ada contoh Yang telah kami berikan My brothers In the room Are playing Ya My brothers In the room Are playing Nah Disini Sorry Oke disini mungkin kita agak Agak dibuat bingung ya Jadi disini My brothers In the room Are playing Kenapa coba Disini kita penambahan S Ya Dan disini kita menggunakan R Nah Sedangkan tadi R Ya Kita gunakan di Bentuknya Ruler Atau Jamak Nah disini juga Menandakan Jamak Sebenarnya Cuman Kalau dia tadi Plural Kita menggunakan R Tanpa S Atau ES Tidak menggunakan S Atau ES Ya Itu ketentuan dari Plural Jadi disini Kenapa Kenapa bisa Ditambahkan S Ya Karena Ya Dia menerangkan Bahwasannya R ini Ya Karena dia menerangkan Bahwasannya Saudaranya Laki-laki Ya Saudaranya Laki-laki Itu Maksudnya Saudara laki-lakinya Itu semua Sedang 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 bermain Di dalam ruangan Sedang bermain Dalam ruangan Ya My brothers In the room Are playing Jadi Dia Berarti Ini saudaranya Berarti Bukan hanya Satu Ya Saudaranya Bukan hanya satu Berarti Keterangannya Makanya Dia Menambahkan R Atau Ya Sesuai dengan Ketentuan yang tadi R Ya Disini ya Predikatnya Jama Ya The full Yang kedua The full details Of the story Are amazing Ya Ya Sama halnya juga The full details Of the story Are amazing Sama Ini adalah Subjeknya Ya Dan Ini Sama Seperti penjelasan tadi Bahwasannya Dia Dia Menerangkan Bahwa disini Bentuknya saja Sudah Jamaat Otomatis Kita memakai R Ya Lanjut Yang ketiga The view of this Monument Is Jerjos Ya The view of this Monument Ya Di monumen Kita Menambahkan Es nya Eh Menambahkan Es Oke Nah disini Selanjutnya kita akan membahas Yang Ini Nah Jika kita menemukan Beberapa kata Seperti Together with Accompanied by Along with As well as As well as Jadi Itu adalah Bentuk kata Tunggal Ya Dia bentuk kata Tunggal Ya Together with Accompanied by Along with As Ya Nah Lanjut Kita akan membahas Disini lagi Nouns that are Always singular Oke Nouns adalah kata benda Ya Kata benda yang selalu Kita Gunakan ya Di Singular Atau Tunggal Ya Sama halnya Any No Every Some Each Ya Ini semua Itu Kalau kita nemukan dalam suatu kalimat Ya Atau dalam sebuah Soal Any No Seperti Anyone No One Everyone Someone Each One Ya Every Everyone Gitu ya Jadi Itu Menandakan Bahwasannya Itu adalah Singular Oke Atau Nobody Ya Disini ya Nobody Anybody Everybody Somebody Ya Jadi Itu Menandakan Bahwasannya Itu adalah Singular Jadi Disini Kita akan lanjut lagi Untuk Menggunakan Persesuaian yang harus diperhatikan Adalah sebagai berikut Nah Seperti yang saya jelaskan di pertama tadi Di awal Bahwasannya Konferdance Atau agreement Itu adalah Persesuaian Persesuaian Antara subjek Dan verb Cocok Cocok enggak Subjeknya Cocok enggak Verbnya Kesini Jadi Disini Beberapa hal Yang harus kita perhatikan Sorry ya Ini agak Disin Diluar Jadi Kita lanjut Nah Disini Apabila subjek Kalimat dalam bentuk Singular Atau tunggal Harus kita Gunakan kata kerja Aksuleri Untuk Singular Atau tunggal Nah Sama halnya Disini adalah Subjek yang diawali Dengan kata Every Yang seperti yang saya jelaskan Tadi ya Di awal Yang disini Every Ya Disini kita akan membahas Yang tunggal Every Each of Neither of One of Neither nor Either nor Ya Itu Termasuk Salah satu Yang harus Diperhatikan Dalam subjek Untuk Plural Singular Sorry Singular Ya Jadi kalau Menemukan kata Every Each of Neither of One of Itu adalah Simular Ya Seperti contoh ini Di bawah Ya Ini adalah Materinya kami ambil Dari modul Ya Teman-teman Jadi disini Contoh yang pertama The school The school has A lot Of Classrooms Each of Them Is Equipment With An Overhead Proyektor Ya Disini sudah Kita tahu Bahwasannya disini adalah Penambahan Penambahan Sorry Ketentuannya sudah Ketentuannya sudah ada Each of Ya Jadi kita Sudah bisa menendai Bahwasannya ini adalah Tunggal Atau singular Sama Ini juga Kedua Each of Ya Dan Yang ketiga Disini Ya Long width Jadi Kita lanjut lagi Mungkin disini kami agak Bingung juga untuk menjelaskan materi kami ya Mohon maaf sebelumnya Mungkin nanti bisa ditambahkan sama Miss Cika Jadi Lanjut Untuk subjek Menyitakan jumlah jarak Volume berat dan waktu Selalu dianggap tunggal Nah itu Ini ketentuan-ketentuannya semua ya Teman-teman Jadi untuk ketentuan-ketentuan Penggunaan Singular Atau tunggal Jadi yang menyatakan Dalam jumlah jarak Volume berat dan waktu Ya Itu tetap dianggap Singular Atau tunggal Seperti contoh yang disini Setelah disediain 500 mils 500 mils Is a long distance Distance To drive In one day Ya Jadi dia sudah menyatakan Bahwasannya ini adalah Jarak 500 mils Jadi 500 mils Jadi disini Karena subjeknya Menyatakan jumlah jarak Ini ya Menyatakan jumlah jarak Berarti dia adalah Tunggal Sesuai dengan Peraturan yang telah Ditentukan Ya Jadi Kita lanjut lagi Mungkin ada contoh-contoh lain Ya Entah menentukan volume berat Atau waktu Jadi Itu termasuk yang tunggal Kita lanjut Subjek yang berupa Kata benda abstrak Atau bentuk dari jiren Selalu dianggap Tunggal Oke Jiren Mungkin Kita telah mempelajari jiren Sebelumnya Disini Subjek yang berupa Kata benda abstrak Atau bentuk dari jiren Selalu dianggap Tunggal Nah Jiren Ini Ada contoh Mrs. Tamara Mrs. Tamara's Way of teaching Of teaching And of And of dealing with students Has Has earned the name of model teacher Disini adalah Yang selalu Bentuknya yang abstrak Atau bentuk dari jiren Itu selalu dianggap Tunggal Nah kenapa? Dari mana kita bisa Mengatakan ini adalah Bentuknya Abstrak Atau bentuk jiren Ya Disini Jadi jiren itu adalah Ini Penyambung Penyambung dari Kata Kata demi Kata Seperti Off Ya Sini lagi ada Off Jadi Dengan penentuan itu Kita dapat Membedakan Bahwasannya itu adalah Subjek Atau Singular Yang harus Kita perhatikan Sama halnya Seperti yang di bawah juga Ya Contoh Contoh lainnya pun sama Jadi mungkin bisa Ditambah oleh Teman-teman yang Agak mengerti Nantinya Nanti kita akan Buat Buka ruang diskusi ya Jadi Waktunya pun sudah Sudah mepet nih Jadi Mungkin hanya Itu yang bisa Kami jelaskan Nanti kalau kami jelaskan Panjang kali lebar Karena kami juga Menjelaskan Memahaminya Agak Belum paham Belum paham semua sih Untuk materi kami Jujur Karena Agak ribet Penentuan-penentuan ini Jadi Ya mungkin nanti kita Akan dibantu oleh Miss Cika Jadi kami kembalikan lagi Ke Ferdi Thank you Thank you Pernyawan The protect Of protect If you have Any question guys Please Oke artinya Ferdi Sedang membuka Ruang diskusi Apakah ada yang Perlu dipertanyakan Atau yang kurang paham Jika bisa Bisa dijelaskan Kembali nanti oleh Pernyawan Jika ada yang kurang paham Oke teman-teman Mungkin ada Atau Masih kurang paham Saya yakin sih Pasti kurang paham Karena materi kami Sebetulnya Harus jauh dari Persiapan lah Pokoknya Sebetulnya Sudah manteng ya Silahnya Cuman Kami pun model Referensinya Ada teman yang Berdiskusi Agak kurang paham juga Kami belajar dari internet Juga Agak-agak Bingung gitu ya Jadi jika ada yang Perlu ditanyakan Disilahkan Atau ada yang Perlu ditambah Gitu Atau ada kesalahan kami Mungkin Ada ya Kesalahan dari kami Pas kami sedang Menjelaskan Mungkin Titiknya dimana Bisa ditambah Atau Didiskusikan bersama Miscika senyum-senyum Pasti Miscika sudah tahu Titik kesalahan kami Dimana Penjelasan kami Dimana Maaf Ya gak apa-apa Silahkan lanjut dulu Namanya bahasa Inggris juga Karena bahasa Inggris ini Jika ada pertanyaan Silahkan Ditanyakan Mereka ini siap Untuk menjawab Karena sudah kewajibannya Yamin itu Yamin mau bertanya Itu Yamin Dipersilakan Kepada Teman kami Yamin Gini Bang Yang It's It's Tadi Bang Agak Kurang Paham Suaranya Putus-putus Bang Bisa Repeat Repeat Again Bang Yang It's Tadi Bang It's Tadi Agak Penggunaan It's Kurang paham Disitu sih Penggunaan Slip nomor 6 Nomor 6 Slip nomor 6 Bang Slip nomor 6 Penggunaan H Nomor 6 Nomor 6 Slip nomor 6 Nomor 6 Itu yang paling atas H Of it Penggunaan H Abang itu kurang paham Gimana dia digunakan H Of it Untuk apa Gitu Sebentar ya Bang Nanti waktunya habis Kita nyambung lagi ya Waktu juga masih ada ya Baik Miss Bisa Bisa enggak Bisa enggak Bisa enggak Kalau enggak Bisa enggak Kalau enggak Oke Penggunaan H Of tadi ya Bang Yang bertanya Muhammad Nyaminya Kan di keterangan Dari materi yang kami dapat H Of itu Every Each of Neither of One of Dianggap singular Jadi itu sudah ketentuan Bang Jadi Penggunaannya itu Jika kita menggunakan Di sebuah kalimat Bang Ya Oke Contoh nomor satu The school Has Enggak Of Classroom Each of The is Equipment With Overhead Projector Jadi Di situ sebenarnya Yang menjadi Subjeknya itu Each of Bang Jadi kita Tidak Berpatokan Dengan The school The school All of Classroom Jadi yang kita Berpatokan itu Di each of Jadi itu yang menjadi Subjek Yang menjadi Tupinya itu Each Kira-kira Begitulah Penjelasannya Yang kami pahami Apa masih Kurang paham Bang Muhammad Yamin Sudah Pas Suaranya putus Putus Bang Terima kasih Sudah pas Bang Sudah pas Terima kasih Thank you Bang Ini Teman-teman Yang kurang Dipahami Baik Ya mungkin Bang Pernyawan Akan memberikan Pertanyaan Dan kita bahas Bersama ya Dipersilahkan Kepada Bang Pernyawan Memberikan Contoh Atau Satu Pertanyaan Kepada kita Semua Kita bahas Bersama Oke Waktunya Sudah Habis Saya Kasih Link Baru Lagi Lewat Google Classroom Silahkan Kamu Join Lagi Kembali Ini Waktunya Sampai Habis Jika Mati Kita Sambung Lagi Karena Belum Selesai Thank you Oke Miss Terima kasih Pertanyaan Bisa gak Oke Mungkin Waktu kita Tinggal Satu Menit Lagi Nanti Disambung Lagi Untuk Untuk Lanjutannya Jadi kita Disini Mempunyai Ada Contoh Saya Akan Ketikan 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 Oke, ini adalah